Intro Lionel Messi bak pahlawan bagi Miami Pemain Argentina itu akhirnya bisa mendatangkan sebuah trofi dari Inter Miami Sukses Messi datang pada minggu 20 Agustus 2023 Usai Inter Miami mengalahkan Nashville SC di final League Quest Cup 2023 Bertanding di Geodispark Stadium, Inter Miami menang adu penalti 10-9 Usai berimbang 1-1 selama 90 menit Kemenangan Inter Miami Tak cuma membuat Messi memenangkan trofi perdananya di Amerika Serikat Lebih dari itu, kawasan Florida Selatan akhirnya bisa berpesta setelah kegagalan demi kegagalan di banyak ajang Menurut data SportsCenter, banyak tim asal Miami berguguran di beberapa ajang tahun ini Lebih apesnya, beberapa kalah di final Miami Head misalnya, tim yang digawangi Jimmy Butler di kakak kalah dari Denver Nuggets di final NBA 2023 Juni lalu Head kalah 1-4 dari 5 laga final Kemudian, tim hoki Florida Panthers juga keop di final Stanley Cup 2023 Florida Panthers kalah dari Vegas Golden Knights 1-4 di final Kegagalan kemudian datang dari tim National Collect Athletic Association asal Florida, Florida Atlantic Aos Mereka kalah di final 4 tahun ini, April lalu Kekalahan juga ditelanting basket Universitas Miami Hurricanes yang kalah di ajang putra dan putri Sampai akhirnya, Inter Miami bisa berpesta bersama Lionel Messi Pemilik tujuh balon d'or itu tampil impresif sejak bergabung dan membawa gelar juara dari League Quest Cup 2023 Begini pernyataan Lionel Messi usai membawa Inter Miami menjuarai League Quest Cup 2023 Final League Quest Cup 2023 mempertemukan Inter Miami dengan Nashville SC Dalam laga ini, Inter Miami menurunkan skuad terbaiknya sejak menit awal Ada Lionel Messi, Sergio Busquets, Jordi Alba, Robert Taylor, dan Joseph Martinez di dalam starting line up The Herons Alhasil, Inter Miami mampu unggul lebih dulu pada menit ke-23 Lionel Messi menjadi aktor dari gol tersebut Usai mendapatkan bola liar di luar kotak penalti, La Pulga lalu mengekoh satu pemain Nashville Setelah itu, Messi melesatkan tembakan keras yang mengarah ketian jauh Bola hasil sepakan Messi melaju dengan kencang tanpa bisa dibloki per Elliot Panico Namun, Nashville sempat menyamakan skor di babak kedua Tepatnya pada menit ke-57 lewat Fafa Picot Skor imbang satu-satu membuat laga dilanjutkan ke babak adu penalti tanpa memainkan tambahan waktu lebih dulu Di babak adu tostosan, klub milik David Beckham tersebut berhasil menang 10-9 atas Nashville Sembilan Algojo penalti Inter Miami sukses menjalankan tugasnya dengan baik Hanya Victor Uloa yang gagal Sementara itu, dua penendang penalti Nashville yang gagal adalah Randall Leal dan Elito Panico Gelar ini pun menjadi yang pertama bagi Inter Miami sejak berdiri pada 29 Januari 2018 Tak hanya bagi Inter Miami, trofi Liquid Cup juga menjadi yang pertama bagi Messi sejak berkarir di Amerika Serikat Messi pun merayakan keberhasilan ini Lewat postingan di Instagram, perai tujuh trofi Ballon d'Or itu mengekspresikan kebahagiannya Juara Sangat senang mendapatkan gelar pertama dalam sejarah klub ini Demikian bunyi caption postingan Messi Pekerjaan dan komitmen semua orang membuat itu terjadi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!